Halo semuanya, selamat malam. Malam. Malam, Bi. Oke. Malam. Apakah bagaimana kabar kalian malam hari ini? Gimana kabarnya? Baik, Bi. Baik. Baik, Bi. Oke, yes. Oke, bagus ya semuanya kabarnya baik-baik saja. Ya, untuk malam hari ini, bagaimana, Bi? Untuk malam hari ini? Ya, seperti yang kita rencanakan, Bi. Oke, ya. Untuk malam hari ini kita akan menggabung kategori kelas dari kategori kelas basic dan juga kelas speaking. Di sini kita membahas kategori khusus ya. Jadi nanti di sini akan saya share sedikit tentang beberapa kategori materi khusus. Kemudian nanti akan kita bahas sedikit sembari berbincang-bincang sampai seperti itu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa atau tidak belum menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berharap apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diterima oleh berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, ya untuk malam hari ini kita coba bahas pembahasan kita sebentar ya. Oke, kita sudah berada di kelas ini sudah lebih dari hampir 3 bulan ya. Yang mana kategori pertamanya kita itu masuk di bulan Desember ya. Masuk di kategori bulannya adalah bulan Desember. Kemudian seperti mungkin ketika kalian join kelas ini pertama kali itu ada pengumuman yang menyatakan kelas kita ini akan ada sampai 3 bulan ke depan. Nah, apa sih kelas kita ini? Ini adalah salah satu dari program yang kita punya yaitu adalah kelas dari pendidikan bahasa TELA. Yang mana kita sudah membagi kategori kelas kita menjadi yang namanya adalah kelas basic dan juga kelas basic dan juga kategorinya adalah kelas speaking gitu ya. Jadi, masing-masing kelas kita sudah selesai belajar, kita sudah berjalan selama 3 bulan. Dimulai bulan Desember, kemudian Januari dan juga saat ini adalah bulan Februari. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga untuk materi yang disampaikan juga sudah bagus sekali dari materi yang disampaikan oleh di kelas basic, baik oleh FIDA, FIDISA, dan juga FIROHMA. Atau misalnya materi tentang kategori sejarah yang juga telah disampaikan oleh FIADIS. Yang mana kita sudah belajar tentang kategori sejarah tentang banyak sekali ya hal-hal yang berhubungan tentang yang namanya Thailand. Baik itu sejarah tentang yang bagaimana pembentukan dari negara Thailand yang terbentuk dari yang namanya si negara, kerajaan-kerajaan awal gitu. Dari mulai kerajaan Sukotai, kemudian runtuh menjadi Ayuhaya, kemudian masuk lagi jadi Sayang, seperti itu. Kemudian kembali lagi menjadi kerajaan, sistem kerajaannya yang modern yaitu Thailand saat ini kita tetapi. Dari dinasti absolut, dari dinasti monarki, seperti itu. Sistem konstitusionalnya juga sudah kita bahas dan sebenarnya di kelas sejarah kita juga sudah mendapat beberapa kategori materi dan sejarah dalam kerajaan-kerajaan yang tersendiri. Kemudian juga kita sudah belajar nih tentang kategori dari kelas speaking. Yang mana minta benihnya kelas speaking seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kelas ini kita untuk ini namanya mengobrol saja. Jadi kayak melatih kepercayaan diri kita untuk berbicara. Jadi di kelas speaking itu mungkin kalian yang dari siswa kelas speaking itu pasti sudah terbiasa dengan cara belajar kita di kelas, yang mana kita just like mengobrol saja tanpa acuan apa, mungkin kayak saya beri acuan sedikit, mungkin kayak kita ngajak ngobrol seperti biasa. Nah, itu adalah pembelajaran kita. Jadi beberapa sistem pembelajaran kita sudah kita jalankan dan sesuai dari apa yang telah disampaikan, bahwa kita kelas kita ini berjalan selama 3 bulan. Dan maybe secara keseluruhan dari 3 bulan berjalan, minggu ini adalah minggu terakhir dari kelas kita. Minggu ini adalah minggu terakhir dari kelas kita, hari ini adalah pertemuan terakhir dari kelas kita. Karena di minggu berikutnya itu kan sudah masuk kepada kategori bulan Maret seperti itu. Nah, mungkin di sini selama, tapi jangan-jangan sedih, jangan khawatir gitu. Artinya kelas kita mungkin kelas kita berakhir hari ini bukan akhirnya kita nggak akan bisa ada kelas lagi, kita nggak ketemu lagi, kita nggak akan bisa belajar bareng lagi, bukan seperti itu. Ya, kita pasti tentu masih bisa belajar bareng lagi, hanya saja kan pastilah setiap kelas itu kan ada namanya, ada batas waktunya, kapan mulai dan juga kapan berakhirnya seperti itu. Ya, mungkin kelas kita untuk yang kemarin, yang kita mulai di bulan Desember itu sudah selesai. Mungkin kalian juga bisa stay untuk menungguin kelas di Instagram kita, kita bakalan kasih informasi untuk kelas berikutnya yang nanti kalian bisa gunakan sebagai lanjutan dari kelas ini gitu. Jadi, untuk kategori kelas ini kita bisa katakan kayak dasarnya banget gitu. Jadi, kayak kelas dasarnya, kelas pertamanya itu mungkin yang membahas tentang kategori pembahasan dasar yang kemarin kita pelajari, itu mungkin sudah selesai untuk saat ini. Jadi, mungkin kalian tinggal tunggu untuk kategori kelas berikutnya, apakah nanti ada kelas lanjutan gitu. Jadi, kalau misalnya ada kelas lanjutan, ya kita tetap bisa yang namanya belajar bareng lagi gitu. Kita bisa yang namanya tetap untuk belajar kembali, belajar bareng lagi sesuai dengan materi kita saat ini gitu, materi kita terakhir, kita bisa coba kategori dengan melanjutkan dari hal yang sama, seperti itu. Jadi, jangan khawatir, jangan berpikir bahwa, oke, sepertinya nggak ada kelas lagi, ini adalah kelas terakhir. No, tidak seperti itu. Karena ini kan cuma kategori dari awalan saja, dari awalan saja. Yang mana ini juga sudah kita atau sudah kami informasikan sih di grup kelas kita. Atau di, ya pertama kali kalian mendaftar itu pasti sudah dapat informasinya dari postingan kita, seperti itu. Ya, yang mana di situ juga dijelaskan bagaimana proses kita nantinya belajar. Yang ini ya, pertama kali, ya di sini adalah proses kita belajar atau ini adalah kategori kelas yang pertama, pengumuman pertama ketika kita buka kelas ini. Dan ya, mulai belajar kita di tanggal 17 Desember di sini ya, dan memang usus programnya adalah 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan nanti ada program lanjutan, nanti bisa dilihat di informasikan di Instagram kita. Nah, jadi kalian bisa langsung lihat saja atau misalnya langsung buka saja di Instagram kita, seperti itu. Oke, nah mungkin untuk hari ini kita kayak coba memberi kami, ya kami khususnya yang telah ada, yang coba memberikan informasi atau yang memberikan materi lah pada kalian. Mungkin cuma untuk share informasi saja untuk hari ini, apa yang akan kita lanjutkan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, atau bagaimana kelas kita selanjutnya, atau bagaimana selama ini kita berada di kelas, dan juga selama kita belajar bersama, gitu ya. Nah, karena kita kan ada 2 kelas nih ya, ada 2 kelas khusus, yang mana ada kelas basic, ada kelas speaking, gitu. Jadi kayak di sini untuk malam hari ini kita just sharing aja ya, sharing aja. Ya, sharing you can speak in Thailand, or you can sharing with Thai for like, untuk latihan aja, it's no problem ya, untuk latihan sharing in Thailand juga masalah, atau sharing semua tentang Thailand, atau misalnya pertanyaan tentang Thailand, gitu ya. Atau mungkin kamu bisa juga kayak pertanyaan, kan lagi marak-maraknya tuh, nggak masuk ke Thailand harus bawa sekitar 15 ribu buat, itu nanti bisa kita bahas. Jadi kayak untuk sharing aja untuk malam hari ini, tidak ada materi khusus seperti itu. Oke, nah, kemudian sebelum kita sharing lebih lanjut, saya mau minta dulu nih pendapat dari mungkin PP kita, yang telah mengajar kita atau memberikan materi selama kelas kita. Saya mulai dari materi yang diberikan oleh Tia Disni, Tia Dis sebagai kategori kelas sejarah, gitu ya. Jadi kalian juga kalau bisa tetap stay ya, tetap stay di meet kita ini, karena nanti di meet kita ini nanti akan ada informasi untuk kita melanjutkan kelas berikutnya, gitu. Jadi nanti semuanya akan dibahas di sini, informasi untuk melanjutkan kelas berikutnya itu bagaimana, kemudian bagaimana pendaftaran untuk kelas berikutnya nanti akan saya kasih tahu juga. Jadi kalian harus stay di sini untuk bisa lanjut kepada level berikutnya. Oke, kita kembali ke Tia Dis. Halo, selamat malam Tia Dis. Saya rasa ada problem ya, suaranya berdengung. Tia Dis? You have any problem? Halo, Tia Dis? Halo. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam Tia. Gimana kabar hari ini, Tia? Alhamdulillah baik Tia, sehat. Alhamdulillah ya. Oke, Tia, kita kan sudah yang namanya melaksanakan pembelajaran kita selama 3 bulan, kemudian view juga termasuk dari salah satu yang menjalankan dari apa yang program kita selama ini. Khususnya view mengang dari kategori kelas sejarah, sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita, atau misalnya kita bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Thailand, yang mana biasanya kita cuma kayak baca, sekarang kita dapat penjelasan langsung nih. Nah, ada yang ingin disampaikan tentang kelas kita selama berjalan, atau ke depannya gimana, atau selama proses kita, silakan Tia, ada yang mau disampaikan untuk siswa kita, atau untuk kelas kita sendiri, dan lain sebagainya, silakan Tia. Ya, sebelumnya terima kasih PZ untuk kesempatannya. Salamualaikum, dan selamat malam semuanya. Untuk teman-teman yang sudah hadir kembali di jimit kita malam ini ya. Saya selaku pemberi materi di bidang sejarah dan budaya, sebelumnya mengucapkan terima kasih yang luar biasa banget kepada teman-teman semua yang selama tiga bulan ini dengan jadwal yang sudah tersusun dari pendidikan bahasa Thailand, dan sudah ikut berpartisipasi dan berkontribusi yang luar biasa ya di kelas sejarah dan budaya. Jujur, ini adalah merupakan pengalaman pertama di mana saya memberikan materi sejarah dan budaya dari negara lain. Karena ya kita juga semuanya pasti sama-sama ya, sejarah dan budaya negara kita sendiri aja belum hatam gitu kan. Tapi ya, terima kasih sebelumnya juga kepada pihak PBT dan PZ yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa berbagi, apa namanya, berbagi materi yang ada gitu. Dan kesan saya selama memberikan materi tersebut, ya awal pasti deg-degan gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, itu adalah merupakan pengalaman pertama. Tapi kemudian dengan dukungan dari teman-teman semua di sini dan feedback yang saya terima juga dari teman-teman di sini, Alhamdulillah pada akhirannya bisa dikatakan kelas sejarah dan budaya itu berjalan macar. Dan kemudian di sini juga saya sangat berterima kasih juga sekali lagi terhadap PBT dan PZ yang di mana ketika saya mengadakan proposal untuk mengadakan webinar untuk pendalaman dari salah satu materi kita di sejarah dan budaya, itu diapresiasi dengan baik dan bahkan dibantu di mana kita untuk narasumbernya benar-benar langsung dari Thailand sendiri gitu. Itu sangat luar biasa ya. Dan itu merupakan buat saya pribadi karena ini pengalaman pertama saya share sejarah dan budaya negara lain ini adalah merupakan prestasi tersendiri buat saya gitu. Yang saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi sama teman-teman semua yang mengikuti acara webinar itu bisa sama-sama kita feedback dan kontribusinya merupa pertanyaan dan tanggapan-tanggapannya gitu ketika di webinar itu luar biasa banget. Dan karena ini adalah merupakan kelas terakhir eh bukan kelas terakhir sih, pertemuan kita terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi khususnya di sejarah dan budaya ini masih banyak banget kekurangan kekurangan-kekurangan gitu baik itu materi ataupun dalam penyampaiannya gitu saya mengucapkan mohon maaf gitu kan dan mudah-mudahan nanti di program selanjutnya yang nanti akan kembali disusun oleh tim pendidikan bahasa Thailand dan akan diinformasikan ke teman-teman juga gitu dan teman-teman baru kita yang lainnya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di materi yang sama itu aja sih dan tetap saya juga meminta kepada teman-teman semua untuk tetap semangat belajarnya jangan putus asa jangan ngerasa down atau kayak gimana tetap gitu ya kita semangat gitu belajarnya mudah-mudahan setelah kelas ini berakhir atau mungkin nanti kita akan berlanjut gitu hal-hal baik atau mungkin keinginan-keinginan dari teman-teman semua dalam belajar bahasa Thailand mudah-mudahan bisa tercapai semuanya itu aja penyampaian saya sebelumnya terima kasih dan selamat malam oke baik terima kasih kembali biadis ya dan apa yang biadis sampaikan sebelumnya biadis memberikan materi itu sangat luar biasa sangat bagus sekali kami sangat mengapresiasi sekali khususnya dari tim pendidikan bahasa Thailand karena semua materi yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar dan juga tentu saja dapat membuka wawasan kita tentang sejarah dan juga bagaimana budaya Thailand yang ada ya memang kita tentang sejarah dan juga budaya itu memang harus banyak sekali yang disampaikan dan kita ini hanya baru beberapa pertemuan ya untuk kategori sejarah budaya dan saya harap nanti di kelas atau program kelas kita berikutnya kalian masih tetap bisa ikut dan juga masih bisa kembali bertemu dengan biadis di program berikutnya untuk kembali membahas kategori yang sama seperti itu dan kami juga akan memberikan yang terbaik informasi yang benar kami akan coba mendatangkan narasumber yang sesuai dengan informasi yang akan dibahas seperti itu jadi nanti memang pembahasannya benar-benar yang memang yang membahas pun sesuai dengan apa yang dibahas seperti itu supaya kita bisa dapat info yang lebih jelas lagi oke terima kasih dari tiadis dari kategori pembawaan kelas sejarah oke kita masih lanjut disini dulu untuk kepada kategori tutor kita atau pembimbing kita dari kategori kelas basic nah disini untuk kelas basic ya pasti kalian sudah pernah kelas basic itu tiga tutor kita masuk yaitu adalah FIDA, FIDA, dan juga FIROHMAH seperti itu masing-masing mereka memberikan informasi tentang pembelajaran atau misalnya materi mereka tentang kita oke kalau gitu saya mau coba Maka kita Warning PEL Terima kasih medium Moż Without Lung oke Oke Alicia ini Ini Alexi, Cokohai Lepa Alkab Silahkan Widah, ada yang mau disampaikan Tentang kelas kita Atau selama proses kita pada hari ini Selama ini Atau untuk siswa-siswa Widah, silahkan Oke, P Selamat malam semua Selamat malam Saya ucapin terima kasih dulu ya Buat teman-teman yang sudah mengikuti Pembelajaran Bahasa Thailand Dari bulan Desember sampai bulan Februari ini Dan saya disini Berterima kasih banget buat PBT Dan buat PZ pastinya Karena sudah memberikan Kesempatan buat saya Untuk mengajar di PBT Karena disini itu adalah pengalaman pertama Buat saya gimana ya Rasanya itu deg-degan panas Kayak gitu, ternyata Buat ngajarin sama Diajarin, itu beda banget Dan akan diajarin Tinggal dengerin Kita tahu apa enggak Kayak gitu Jadinya terima kasih banget Buat PZ dan kelihatan PBT pokoknya Dan Ada lagi Ada lagi Dan pesan buat teman-teman kalian Sama aku juga pernah belajar Kayak gitu Jadinya di Kalian itu jangan pernah Patah semangat lah Buat belajar Bahasa Thailand Memang agak sedikit sulit Tapi lama-lama itu Kalian akan suka Karena kalau aku tuh Orangnya suka dengan tantangan Yang belum tahu Jadinya tuh Saya suka dengan Hal baru Kayak gitu Jadinya buat kalian Itu jangan pernah Yang namanya berhenti Untuk belajar Bilang ini susah Kayak gitu Semua Kalau misalnya kita belajar Tuh gak ada yang Apa Gak ada yang Gampang Jadinya ya Gak ada yang gampang Jadinya kita harus belajar Semakin sulit Harusnya kita akan Semakin semangat Kayak gitu Buat kalian semua Semangat tutup pokoknya Oke Ya ada lagi Pas gitu aja Ya Fi Giliran yang lain Oke Terima kasih ya Buat teman-teman semua Oke Ya terima kasih kembali Fiida Tolong memberikan Yang terbaik bagi kita Dan juga yang terbaik bagi kita Sistema-sistema Kelas basic Yang mana dari materi Yang Fiida sampaikan Kalau saya tidak salah Tentang kategori Final Corsonan Benar ya Fiida ya Iya Benar Oke Dan selama penyampaian Dari materi Fiida Kita menyimak sama saya Sama-sama Dan juga termasuk juga saya Dan apa yang disampaikan juga Cara penyampaian juga bagus Kemudian kita juga bisa Lebih mudah Mengerti Dari apa yang disampaikan Fiida Dengan cara penyampaiannya tersebut Jadi Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Fiida itu Benar banget Fiida bahwa Belajar dan juga Mengajar itu Beringat Dan juga Fiida Mungkin sudah belajar Sama saya juga Sudah Merasa belajar Dan juga Saya juga sudah merasa Mengajar Tidak sama gitu Ya tapi kita sebagai Seorang pengajar Akan memberikan Yang terbaik Bagaimana Supaya materi Yang kita miliki tersebut Dipahami oleh Siswa kita Itu adalah sesuatu Yang harus kita Miliki gitu Dan juga beberapa Kita yang disini Peserta yang sedang belajar ini Mungkin juga ada Seorang pengajar gitu Yang notabene Dia juga bisa Merasakan Bagaimana jadi seorang pengajar Nah itu Yang penting adalah Kita menjamin materi kita itu Bagus Secara penyampaian Cara penyampaiannya Dan siswa kita itu Oke terima kasih Baik Fiida Mudah-mudahan Kita bisa bertemu lagi Dengan siswa-siswa yang sama Di kelas kita Di level kelas kita berikutnya Di kesempatan kita berikutnya Oke Fiida Oke Fi Semoga kita bisa ketemu lagi Teman-teman semua Oke Oke Terima kasih kembali Fiida Sekali lagi Kalau gitu kita coba lanjutnya Kepada Yang juga Masuk kepada tutor kita Di kelas basic Untuk kalian yang ada di kelas basic Juga pasti Sudah mengenal nih Yaitu Adalah Fi Fi Nisa deh Fi Nisa Yang juga merupakan Salah satu siswa Kita Pendidikan Bahasa Thailand Yang beliau sudah Lulus dari Kelas Pendidikan Bahasa Thailand Pada tahun 2023 Yang pada saat itu Kelulusannya atau ujiannya Itu langsung kita lakukan Di Bangkok Di Bangkok Pada tahun Pada kuliah September 2023 Dan kelulusannya itu Kita lakukan Atau kita ambil Kita Kelulusan itu di Kewangkong University Ya Fi Fi Nisa Bener Fi Nisa Selamat malam Fi Nisa Iya Selamat Oke Oke Ya Fi Nisa nih Yes Oke Fi Nisa Hampir sama dengan Fi Nida gitu Sebagai siswa dari Pendidikan Bahasa Thailand Yang sudah Belajar di PBT itu sudah Lumayan lama gitu Kemudian juga sudah Mengikuti proses Ujian kita Sampai di Thailand Kita ujiannya Kemudian mengambil Atau kelulusan Acara kelulusan kita Juga diadakan di Bangkok Thailand Kemudian Fi Nisa artinya Sudah Belajar juga Sudah mengetahui Bagaimana sulitnya Proses belajar Dan Fi Nisa ini Membuat pengalaman baru Dengan coba yang namanya Mengajar gitu Dengan siswa kita Yang ada di Kelas Pendidikan Bahasa Thailand Nah mungkin Ini adalah Mungkin Kayak Untuk saat ini Ini adalah sesi Terakhir kita Mudah-mudahan kita bisa Bertemu di sesi berikutnya Nah untuk sesi yang Sebelumnya Yang Fi Nisa masuk Di kelas kita Ada yang ingin Disampaikan Atau misalnya Sharing tentang pengalaman Bagaimana bisa belajar Sampai nanti kita bisa Mencapai tujuan kita Impian kita Semuanya Yang mana Notabene kita ingin Bisa berbeza Thailand Dan setidaknya kita Bisa berkursus ke Thailand Silahkan Fi Nisa Bisa di share Atau ada yang Mau disampaikan Silahkan Baik Fi Halo semuanya Halo Bisa lebih semangat ya Bi Bisa Nggak saya sedih Karena kita masih ada Kesempatan buat ketemu Kok Iya Gimana ya Terima kasih Untuk Terutama untuk Tim PBT Sama PZ Yang udah Memberikan Kesempatan Benar-benar Kesempatan pertama Dalam hidupku Gitu kan Coba mengajar Dari basic Padahal ya Kalau dipikir-pikir Basic saya Nggak Sebagus itu juga Dan Buat kalian semua Yang udah hadir Waktu saya Jadi Apa Penyampai materi Pas kelas basic itu Saya sangat-sangat Berterima kasih Buat semuanya Pesengku Buat semuanya Apalagi yang Kita masih Baru-baru belajar Di basic Jangan pernah Takut Untuk mencoba Aku pun Pribadi Belajar bahasa Thailand itu Mencoba awalnya Keterusan Sampai sekarang Walaupun Nggak bisa-bisa Nggak selancar Kayak Orang-orang lain Kayak gitu Tapi setidaknya Jika Orang lain Ngomong apa Kita ngerti Kayak kita nonton Seri sekarang Nggak perlu Kayak Terlalu banyak Nonton Apa tuh namanya Subtitle Kayak gitu Itu udah Oke lah Buat aku Gitu loh Ini buat aku sendiri Buat yang baru Masuk ke Materi Thailand Yang masih basic-basic Pokoknya Jangan Pernah Menyerah Udah itu Kita tahu Sama-sama Bahasa Thailand Sangat sulit Gitu kan Sangat sulit Oke Tetap semangat Belajar semuanya Semoga Kita ketemu lagi Di kelas-kelas lainnya Oke Terima kasih Oke Baik Terima kasih kembali Finisa Ya benar banget Benar ya Ada yang berpendapat Juga seperti itu Bahwa bahasa Thailand Sedikit lebih sulit Dan Kita harus butuh Lebih effort Untuk bagaimana Kita melewankan Waktu tenaga kita Untuk bisa belajar Lebih lagi Seperti itu Dan juga Mudah-mudahan Kita ini Seperti Bisa seperti Finisa Yang tadi memang Seperti Ya Finisa ini Karena saya juga Sebagai Yang megang kelas Finisa Di kelas saya Gitu Finisa ini mungkin Kayak sama Kayak beberapa orang Yang ada di kelas kita Yang mana Notabennya Dia kayak cuma Coba-coba aja Kayak mungkin Suka nonton series Gitu Dia kayak coba-coba aja Untuk ikut belajar Untuk bisa ada Temen juga Yang sefrekuensi Seprekuensi Gitu Kemudian dia tidak Dia pengen pasti Ke Thailand Tapi kayak mungkin Dia mikir Saya gak akan mungkin Bisa kesana Kayak ngapain juga Dan saya cuma suka Series-nya doang Gitu Jadi setelah berjalan Berjalan waktu Ternyata ketika Belajar Si Finisa Ketika belajar Di kelas kita Dia menemukan Enjoy gitu Dia menemukan Kayak jalan hidupnya Kalau kita bilang Di dunia Pertailanan Kayak Oh Kayaknya Bagus juga nih Kayaknya gak masalah nih Saya Kayak ikut Seperti ini Mengisi waktu Luang juga Seperti itu Jadi tidak harus Belajar cepat Kita Langsung Juga itu Tidak perlu Kita belajarnya pelan-pelan Juga Pelan-pelan saja Seperti itu Sehingga Kayak sudah belajar Beberapa lama Finisa juga belajar Sehingga dari Ya Sehingga dari Tim PBT juga Pada saat itu Setelah di akhir Kita membuat Perencanaan Perjalanan langsung Ke Bangkok Thailand Kemudian Finisa Setelah Kalau kita bilang Mungkin sama kayak kita ya Kita juga perlu menabung Tunggu saja Ya Termasuk saya juga perlu Menabung untuk ke Bangkok Gitu ya Jadi setelah kita Menabung sama-sama Ya artinya kita bisa Melakukan perjalanan ke Bangkok Buat jalan-jalan aja Mampir-mampir Gitu Sambil weekend akhir Pada juga selalu Oke Ya Mudah-mudahan kita bisa Memujudkan impian kita Walaupun kecil Walaupun impian kita Sekecil apapun Tapi kita harus melakukan Hal yang besar Untuk impian sekecil apapun Agar bisa Memujudkannya Terima kasih Finisa Kita Saya masih menunggu Untuk bisa bertemu Finisa Dan juga siswa kita lainnya Di Sesi kita berikutnya Oke Next Kita masih dari siswa Pendidikan Bahasa Thailand Yaitu adalah Fi Rohmah Yang juga sama dengan Finisa Siswa dari pendidikan Bahasa Thailand Yang sudah selesai Masa pendidikannya Dan Coba menyalurkan Dari apa yang Ia pelajari Selama ini Oke Fi Rohmah bisa bergabung Dengan kita pada Malam hari ini Selamat malam Fi apa kabar? Ya Malam Baik Oke Fi Rohmah ada yang Mau disampaikan gak sih Atau sharing pengalaman Atau misalnya ada yang Mau disampaikan Kepada siswa-siswa kita Agar tetap semangat Untuk belajar Dan bisa ketemui Di kelas kita berikutnya Silahkan Fi Rohmah Ya Fi Yang pertama itu Saya ucapkan Terima kasih Untuk PBT Yang sudah Memberikan Kesempatan ini Nah mungkin ini Kesempatan kedua Bagi saya Berbeda dari Finis Sapi Ida Dan juga Fi Adis Karena Sebelumnya Saya udah Pernah Mengajar di kelas basic Nah kemudian Tiga bulan yang lalu juga Saya Diberi kesempatan lagi Untuk Memberi Atau Mengajar di kelas basic lagi Terima kasih Nah Selain dari Finis Sapi tadi Saya juga Coba-coba Untuk belajar Bahasa Thailand ini Nah kita juga Satu angkatan Ketemu Bareng Dan juga Bisa Berangkat ke Thailand Bareng-bareng Gitu Nah Lanjutnya itu Terima kasih Buat juga Finis Sapi Ida Yang menerap Menemani saya Untuk Mengajar di Kelas basic ini Dan juga Izi Yang memberikan arahan Dan juga evaluasi Untuk saya Nah Untuk pesan Untuk teman-teman Semua Semangat Belajar bahasa Telanya Karena Belajar bahasa itu Harus continue Tahap ke tahap Untuk mendapatkan Hasil yang Kalian inginkan Nah Apapun tujuan kalian Buat Belajar bahasa itu Semoga bisa terwujud Jadi Sesuna Buat kalian semua Oke Sautan mana Kaki Oke Susunnya Katul Son Ya jadi Benar-benar Seperti yang Disampaikan oleh Si Roma Belajar bahasa itu Harus continue Jadi memang harus Terlanjut dari Tahapan satu Ketahapan berikutnya Seperti itu Supaya kita bisa Menyelesaikan Apalagi bahasa Thailand Yang notabene Juga harus bisa Proses gitu Jadi gak bisa Langsung Masuk Langsung ngobrol Langsung Jadi memang ada Tahapan proses-prosesnya Jadi kita harus Menyesuaikan Kita harus yang namanya Bisa Mengetahui Atau menjalani Proses-proses sederhana Dalam Kategori Belajar bahasa Kita harus Memiliki Proses-proses Menjalani proses-proses Bagaimana untuk Belajar bahasa tersebut Jadi memang Harus continue Harus yang namanya Berlanjut Untuk yang namanya Belajar bahasa Seperti itu Oke Nah Itu tadi ini ya Pendapat dari Beberapa Tutor kita Pembimbing kita Pemateri kita Baik dari kelas sejarah Ataupun dari Kelas Basic sendiri Oke Nah Sebelum saya Memberikan Mungkin beberapa Kategori Hal Untuk Kita dalam Pembahasan kita Mungkin Saya lebih Mau dengar Kalian nih Khusus untuk Kategori Fiswa pendidikan Bahasa Taiwan Yang saat ini Hadir Pada hari ini Dan juga sudah Ada di Kelas kita Beberapa Bulan terakhir Atau memang Yang sudah lama Join dari Kelas kita Kita kan Sebenarnya Programnya Tahap Pertamanya Sudah lama Banget Sudah sekitar Satu tahun Lebih Nah ini Baru tahap Kedua Dan mudah-mudahan Kita bakalan Lanjut ke Tahap ketiga Jadi kalian Tetap stay tune Untuk Lanjut ke Tahap-tahapannya Nah Ya Kita Saya mau dengar Kesan dan Kesan kalian Selama belajar Di pendidikan Bahasa Taiwan Siapa tahu Mungkin nanti Dari kalian Belajar Pelan-pelan Bisa seperti Di Ida Ataupun Di Roma Di Nisa Dan juga Di Adis Dan juga Beberapa Yang lainnya Seperti Tentu Kayak Asiswa-siswa Kita yang Lanjut ke Beberapa Universiti Di sini Mereka bisa Lanjut ke Universiti Impian mereka Ada yang Dicula Dan ada yang Kerja Ada yang Internship Dan yang sebagainya Siapa tahu Kita bisa Menujukan Impian kita Oke Baik dari siswa basic Atau dari siswa Kelas speaking Ada yang Mau sharing Tentang pengalaman Dia belajar Di kelas kita Bagaimana Atau misalnya Harapan dia Buat kelas kita Itu apa Atau ada Kritik dan saran Untuk kelas kita Itu bagaimana Oke Ada yang Mau sharing Silahkan Yang mau sharing Bisa Tekan icon Tangan aja Di situ Supaya nanti Saya bisa Sebutkan username Kalinya Oke Silahkan ada Yang mau sharing Apakah kita Ngobrol aja Ngobrolnya Mungkin ini juga Sembari latihan Untuk kelas speaking Sembari latihan Bareng saya Sharingnya Kalau bisa pakai Bahasa talent Nanti mungkin Saya bisa terima Kedua siswa yang lain Oke Silahkan ada Oke Kalau gitu Mungkin saya Mau Salwa Selamat malam Salwa Bisa berjambung Dengan kami Salwa Halo Selamat malam Halo Yes Gimana kabar hari ini Salwa Alhamdulillah Baik Kabar Bisa Fira Fira Fida Fida Fina Fina Gimana Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Oke Baik Salwa Salwa ini juga Merupakan siswa Dari pendidikan Bahasa Salwa Sudah Bergabung Berapa lama Di kelas pendidikan Bahasa Layalan Dan juga Gabungnya kemarin Di kelas apa Desik atau speaking Yang dari Sebelum Zoom Sekarang Di kelas kita Program kita kan Di tanggal 8 Di tanggal 18 Desember Program Awal kita 3 bulan Tapi kan sebelumnya Kita juga udah Buka Kelas ini kan Cuma kayak level 2 nya Kelas awal kita itu Saya lupa Kayak tahun 2023 Atau tahun yang lalu Apakah Salwa itu Baru bergabung Di bulan Desember Kemarin Atau sudah Pernah bergabung Dengan kelas pendidikan Bahasa kalian Sebelumnya Atau gimana Sebelumnya Oh Dari tahun 2023 ya Bener ya Iya 2022 2023 Kayaknya Iya 2022 2023 Oke Sudah lama ya Di kelas kita Dan Salwa nih Kita kan Ya Seperti biasa Kamu kan juga Sudah bergabung Dari tahun 2022 Kita Ada juga Levelnya Satu Kemudian kita Stop Seperti biasa Kemudian masuk Level baru Kamu masuk lagi Nah kemungkinan besar Nanti gambarannya Untuk saat ini Juga gitu Untuk saat ini Kita tutup program ini Kita lanjut Kepada program Berikutnya Nah Salwa Ngejelasinya Dengan secara detail Dan mudah dipahami Terus Untuk pengalaman selama Di pendidikan bahasa Thailand Ini Bener-bener seru sih Nggak ngebosenin Cara belajarnya Nanti kadang ada Bercandanya Ada seriusnya Jangan ngebosenya Terima kasih Terima kasih Salah Sepertinya kita Memang baik Hadis Salah Ini Nggak Teres Kan Enggak Ya Hadis Ngunut Terhari Terima kasih Sudah Asada Kayak Sel Apa Ya ya berharap sih Salwa apalagi ini udah balik ke GMM ya kan ya siapa tante kita ketahuan ketemu salah-salah ya ada nggak mungkin untuk kedepannya kita-kita nih harus kayak gimana gitu ada saran enggak Hai harapan aku sih sama kayak tahun sebelumnya pengen ke Thailand bareng Hai izi finisa pide sama piadis kita udah ada programnya tinggal nunggu sama aja sih kalau program pasti udah ada sih kalau program itu pasti udah ada cuman ya kitanya sekarang harus memperketat tabungan dengan syarat yang baru memperketat tabungan Iya bener-bener kita harus bawa kes gitu ya sekitar Rp15.46 juta setengah gitu aku ini kita yang jadi perubatan ketik itu tidak bisa pulangnya 6 juta setengah itu udah termasuk tiket pulang perginya belum no no tiket pulang perginya itu beda jadi kita harus sudah ada nunjukin tiket pergi aku aku tiket pulang kita ya pas kita tinggal pulang kita hotel kita kemudian kayak pengecekannya sebenarnya random sih jadi kayak tiba-tiba nanti petugas kita nih mau masuk ke imigrasi biasanya ini saya cerita aja ya kayak di Bandara Taran itu kan ketika kita udah sampai Bandara dan turun dari pesawat itu kan biasanya langsung ke imigrasi Nah itu nanti sebelum kita masuk ke imigrasi itu ada aja tuh nanti petugas yang random datangin kita kayak cek kamu bawa uang berapa gitu kamu bawa uang berapa gitu kalau misalnya dia rasanya nggak cukup ya dia bakalan pulangin lagi kita ke Indah atau nggak ada dikasih masuk ke Thailand gitu sebenarnya kalau misalnya dari menurut saya pribadi kayak ini untung-untungan kalau dia kita kalau kita yang kena cek ya itu dari kitanya sendiri gitu tapi kalau kita lolos ya itu bagus gitu tapi memang kan menurut saya itu berisiko banget sih kalau misalnya bawa uang tunai kan better kita cuma bawa debit aja atau ATM aja debit atau kredit kan itu udah udah cukup buat kita sebenarnya nggak usah bawa uang tunai kan itu berisiko banget menurut saya jadi untuk hubungan aja mungkin itu kali ya pi apa untuk living kali ya Salwa di sana jadi biar kita juga nggak nyusahin kali di sana ya bener ya tapi katanya informasi-informasi terbarunya sih katanya eh ke apa namanya keputusan itu ya kebijakan itu bukan hanya berlaku untuk Indonesia doang sih tapi memang berlaku untuk negara-negara lain yang memang mau datang ke Thailand katanya ya karena memang berlaku buat warga asing yang mau ke Thailand gitu untuk ya itu ya jaga-jaga aman atau untuk naikin karensi atau bayang mata uang bad juga mungkin strategi pemerintah kita siapa tahu gitu ya jadi itu kebijakan pemerintah kita sebagai WN ya kita mengikuti aja karena kebijakan itu juga pasti untuk kebaikan kita sendiri gitu jadi kalau kita mengikuti kebijakan ya itu adalah satu-satu yang baik juga bagi kita seperti itu ya jadi kayak tabungan kita lagi lebih diperkenceng aja deh untuk tahun ini kalau kita mau berangkat ke Thailand sehingga disuruh pulang ya gitu jadi nggak usah khawatir kalau kita tuh nggak ada temennya ternyata banyak temennya juga gitu dari negara-negara lain gitu ya bener banget mungkin ada yang lain kali ini ya ada ada yang mau salwa sampaikan lagi ke yang lain udah sih itu cukup yang pokoknya pizi pinisa pirofma pida piadi sehat terus ya amin ya Allah amin amin di Allah dan Mbak Salwa buat Salwa juga semoga terus sehat terus belajar kami tunggu untuk bertemu Salwa di Thailand oke Salwa kasih semuanya oke thank you terima kasih Salwa oke ya terima kasih Salwa oke nah itu tadi dia harapan dari Salwa yang makna juga Salwa sudah berada di kelas kita itu sudah lama sudah dari tahun 2022 sekarang ini tahun 2024 jadi kita bisa bayangin dia sudah bergabung di kelas kita kemudian sudah coba belajar bersama seperti itu dari program A dia lanjut ke program B lanjut ke program C seperti itu ya itu adalah salah satu cara untuk belajar ya semangatnya luar biasa sekali seperti yang dikatakan tadi bahwa kita itu belajar harus kalau continue berlanjut seperti itu untuk bisa mencapai impian kita oke nah ada lagi yang lain yang mungkin bisa mau sharing tentang pengalaman dia belajar dan bagaimana silahkan ya mungkin teman-teman ada lagi yang mau memberikan kesannya atau pesan atau saran untuk kami gitu atau mungkin boleh nggak kalau saya minta Lili untuk bisa gabung ada Lili halo selamat malam iya selamat malam kenapa selamat malam oh iya selamat malam selamat malam oke Lili mungkin ada pesan-pesan atau kesannya selamat belajar bersama PBT selamat malam selamat belajar bersama PBT selamat malam semua pengajarnya baik sama terima kasih untuk semua pengajar-pengajar dari PBT atas ilmu yang sudah dibagikan kepada murid-murid semuanya bisa dengar ya oke oke mungkin 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 ada ada saran gitu ya kami sangat menunggu maksudnya kayak untuk yang membangun kita supaya nanti di level berikutnya atau di kelas kita berikutnya kita bisa lebih baik gitu mungkin ada mungkin dari PBT yang kayak di level ini kalian kurang ini nih bisa disampaikan aja supaya kami bisa jadi lebih baik untuk di level berikutnya atau di kelas kita berikutnya seperti itu karena saya masih kelas basic jadi ya kalau menurut saya sudah bagus yang pengajaran yang sebelumnya oke baik terima kasih sekali ya sama-sama oke gimana udah oke sebenarnya sih butuh butuh dari teman-teman yang memang punya kesan gak apa-apa sih kritik sedikit-sedikit juga gak apa-apa banyak-banyak juga gak apa-apa gitu banyak lebih banyak kalau ada iya karena oke ada ada Denny Satrio Aji mungkin bisa bergabung TV oke silahkan terima kasih apakah suara saya sudah terdengar iya saya bisa mendengar yang pertama saya mengatakan terima kasih kepada tim, tutor, dan teman-teman semuanya atas ilmu dan pengajarannya mungkin bagi saya ini kan yang ikut pemula ya kelas pemula bahkan mungkin di bawah pemula jadi benar-benar mulai dari nol itu sedikit apa ya memahami ya karena memang belajar bahasa itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan apalagi bahasa Thailand yang tantangannya satu pasti dinada kan seperti itu artinya itu yang kadang membuat saya pribadi itu merasa kesulitan nah mungkin sedikit mungkin ada masukan mungkin karena kebanyakan kenapa orang di Indo itu tertarik belajar bahasa Thailand ini asumsi awal saya karena termasuk saya juga studi kasusnya kenapa saya tertarik yang pertama mungkin dari segi film terus kemudian yang kedua karena memang ada keinginan untuk pergi ke negara tersebut jadi mungkin pembelajarannya ke depan mungkin bisa apa ya mengambil dari potongan film atau kalimat-kalimat dalam film karena bahasa yang digunakan dalam film sepertinya banyak yang tidak formal dan beda dengan ketika yang ada di dalam buku atau bahkan materi yang sifatnya formal gitu ya jadi terkadang apa yang disampaikan di seris atau di film terus kemudian di pembelajaran yang resminya itu ada sedikit perbedaan jadi mungkin bisa jalan beriringan antara yang formal dan yang kemudian yang umum atau juga yang bisa diambil dari beberapa cuplikan kalimat-kalimat dalam film seris terus yang selanjutnya yaitu apalagi kalau kemudian kita kesana atau di daerah sana otomatis bahasa yang digunakan pun juga terkadang memiliki apa ya tingkat kesulitan tersendiri dan bahasanya juga mungkin bahasa-bahasa sehari-hari sehingga kadang kita juga akan kesulitan untuk memahami untuk memahami dari segi bagaimana cara kita mendengar atau mungkin membaca seperti itu sih mungkin Petrus yang kemudian saya bikin penasaran itu yang menjadi tantangan itu gini ketika huruf-huruf itu kan banyak yang sama misalnya kata-kata kayak silom saladeng terus kemudian apa gitu ya artinya apakah kemudian itu enggak ada cara yang khusus kalau kita misalnya menulis nama Sherly apa bedanya S yang digunakan yang digunakan pada nama pada tempat atau huruf-huruf yang memiliki kesamaan bacaan gitu kadang kita kesulitannya disitu mungkin itu terima kasih oke mungkin makasih sebelumnya Denny mungkin Vizi mau menanggapi dulu oke saya persilahkan Vizi mungkin nanti sekalian saya bisa menjawab pertanyaan terakhir oke kalau untuk sebenarnya gini ini pengalaman aja sih ya siapa namanya Denny ya karena kebetulan saya dulu bergabung di PBT itu di tahun 2019 pertama kali bisa dibilang saya Pi Ida Pi Rohma itu adalah angkatan paling tertua angkatan paling tertua di sini dan kebetulan saya memang untuk di PBT ini tidak sampai selesai cuman di tempat lain saya sampai tingkat selesai dan kebetulan saya dalam belajar bahasa itu kan gak hanya belajar bahasa Thailand saya juga kebetulan pernah juga belajar sedikit bahasa Spanyol gitu dan memang untuk menanggapi tadi yang masalah mungkin ke depannya kita bisa pakai bahasa mungkin bahasa gaul kali ya Den gitu bahasa sehari-hari gitu iya sih memang benar gitu karena memang kita ketika kita belajar bahasa negara bahkan jangan enggak bahasa negara lain bahasa Indonesia aja gitu itu pasti yang pertama kali akan kita pelajari adalah secara struktural yaitu dimana kita belajar bahasanya itu memang yang baku yang formal gitu memang seperti itu tapi nanti ketika kita sudah mulai sedikit-sedikit menguasai secara otomatis entah itu dari film entah itu nanti kita melebarkan sayap kita berteman dengan orang-orang luar yang dimana bahasa itu kita pelajari gitu ya gitu itu secara otomatis yang namanya bahasa-bahasa keseharian bahasa-bahasa gaul itu pasti kita ngerti secara otomatis gitu karena itu pengalaman saya ya di belajar bahasa Spanyol kalau saya jujur untuk bahasa Thailand tuh sama masalahnya di nada gitu dan gak jarang juga sama PZ kalau lagi ngomong diketawain gitu diketawain karena memang salah nada gitu pengalaman saya seperti itu jadi mungkin maaf bisa dimatiin gak mic-nya mungkin nanti untuk untuk teman-teman semua gak usah khawatir gitu ketika kita belajar bahasa mau negara manapun gitu ya dipelajarin dulu aja secara step by step bahasa yang apa dari secara strukturalnya karena itu tanpa kita sadari ketika nanti kita bertemu dengan orang-orang yang dipelajarin itu gitu ya bahasa itu secara otomatis itu kita pasti akan ada tuh celahnya dimana kita bisa belajar bahasa gaulnya yang terpenting itu adalah pelajari aja dulu sistemnya seperti apa strukturalnya seperti apa ya insyaallah nantinya kalau memang kita sudah sudah mulai ada peningkatan ya untuk bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaulnya atau yang secara keseharian dipakai gitu itu secara otomatis kita pasti ngerti itu aja sih kalau dari aku gak apa-apa ya Dini dijelasin sedikit ya oke ya baik terima kasih terima kasih buat PADS mungkin saya tambahin sedikit aja gitu ya bagus banget masukan dari Hideni ya karena memang beda ya bahasa formal dengan bahasa sehari-hari kenapa ini karena mungkin kayak mungkin ini alasan pribadi dari saya ya kenapa belum berani untuk masukin bahasa sehari-hari atau bahasa yang digunakan di series gitu ini mungkin dari pengalaman saya ini masukan yang bagus banget sejatinya kenapa saya gak masukin bahasa sehari-hari seperti itu karena dari diri saya sendiri itu belum berani gitu kenapa belum berani karena kan sebelum saya ngajar bahasa Thailand itu kan saya pernah belajar juga selama 3 tahun dengan guhu saya kebenaran orang Thailand dia stay di Singapura nah saya juga saya juga pernah di posisi Fideni ini yaitu kayak lebih enaknya saya minta bahasa yang sering saya dengar gitu kemudian apa yang dia katakan kepada saya dia bilangnya kayak kamu tidak kita sebagai foreigner tidak belajar hal seperti itu di awal kenapa karena hal itu sangat tidak sopan kita kan foreigner nih tidak bakalan punya kata-kata yang sehari-hari seperti itu cuma kita gunakan ketika kita udah kenal banget sama orang yang kita ajak bicara gitu gak mungkin kita gak mungkin menggunakan kata yang tidak sopan seperti itu ketika kita pertama kali ke Thailand misalnya kita kayak nanya jalan nih kita gak mungkin katakan kita kan gak mungkin bilang ke orang yang baru kita kan kita bisa kena kena dari Thailand gitu jadi dari pribadi saya sendiri karena saya belum siap gitu karena takutnya ketika saya sharing itu di awal-awal takutnya kalian gunakan itu langsung praktek itu ketika di Thailand ketemu yang belum kalian kenal belum dekat itu nanti bisa bahaya kepada kalian kenapa karena itu bisa kalau misalnya kita ngomongnya kayak gitu itu kayak ngajak berantem orang gitu mungkin kalau misalnya kita lihat di series itu di series itu mereka kayak ketawa-ketawa kayak ngomong dan yang sebagainya misalnya kayak kumilu kumetok seperti itu itu mereka sambil ketawa-ketawa atau kayak alai wah seperti itu itu mereka sambil ketawa karena mereka udah dekat tapi coba deh ke Thailand kemudian mampir aja ke orang yang banyak coba bilang mengalai wah seperti itu saya yakin itu pasti kena kena aja di Thailand kenapa? karena itu kata yang tidak sopan jadi saya masih jadi saya masih tidak berani untuk mengajarkan kata yang tidak sopan di awal-awal takutnya digunakan karena kan awal-awal belum tahu takutnya digunakan karena berdampak sendiri nanti bagi kita yang kita gunakan ketika kita di Thailand gitu makanya disarankannya untuk yang awal-awal itu yang baik-baik aja dulu yang nanti berguna bagi kita di Thailand seperti itu itu juga yang disampaikan oleh guru saya pada saat itu dan bahkan dia sendiri orang Thailand itu tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu dia tidak pernah pakai kata mengku alawah dan yang sebagainya dia tidak pernah karena itu kategorinya infolite sekali tapi benar banget seperti yang kata Fi Adis itu memang bahasa mereka sehari-hari kita kan kalau ngomong lu apa kabar kita tidak bilang kamu apa kabar wahai kisanak itu memang sehari-hari benar banget kita belajar dulu yang bisa kita gunakan di Thailand sehari-harinya formalnya setelah itu ketika ada yang ngobrol tentang bahasa selain atau bahasa kasar kalau kita bilangnya nanti kita bisa akan paham sendiri jadi kita bisa memilah nih kalau misalnya kita sudah ada fondasi formal kita bisa memilah mana yang bisa kita gunakan dengan orang baru mana yang kita bisa gunakan pada orang yang dekat jadi kita harus saya harus kasih dulu gambaran kalian untuk memilah ini loh yang untuk sehari-hari yang formal karena kita tidak akan kenal siapa-siapa kita mau ngomong mengku alai wak ke siapa karena kita tidak akan kenal kalau kita ngomong ke orang random kita beli di pasar kita kena tendang dari situ seperti itu kita langsung didatangin preman jadi penggunaan kata-kata seperti itu memang banyak digunakan di Thailand tapi harus bisa memilah penggunaannya ya mungkin ini juga yang masukkan yang baik bagi kelas kita nanti akan coba kita buat kata-kata slang atau kata-kata yang sering digunakan di series tapi tentu saja dengan menginformasikan kembali penggunaannya bagaimana tentu saja ketika kalian atau siswa kita sudah sampai di tahap yang bisa membedakan mana yang cocoknya dipakai untuk sehari-hari untuk ketemu orang baru atau untuk ngobrol saja gitu jadi ketika dia sudah sampai sesi bisa nih memilah kata ini gitu jadi jangan sampai dia coba kata yang buruk kita ajarkan dia langsung pakai itu bahaya buat dia di Thailand nah itu yang itu yang membuat saya belum berani gitu tapi ini nanti mungkin bisa masukkan bisa membuat kita juga untuk kelas kita seperti itu ya memang di series itu mereka menggunakan kata-kata itu kenapa ya karena mereka penotabennya sudah dekat gitu jadi pakainya seperti itu jadi kita harus pandai memilah sebenarnya boleh diajarkan tapi siswanya harus pandai memilah yang kami takutkan adalah kita ajarkan siswanya tidak bisa memilah takutnya siswanya yang bahaya ketika dia itu sih yang menjadi pertinbaran kami itulah yang mengapa saya katakan tadi saya belum berani seperti itu tapi nanti mungkin bisa kita coba oke kemudian perbedaan untuk kata salah deng dan lain sebagainya kita saya paham maksud dari pertanyaannya bunyi S itu kita banyak sekali ada kategori konsonan sosial ada kategori konsonan sorusi ada kategori konsonan sosial ya sorusi kemudian ada kategori dari konsonan sosial nah ini kan bunyi S semua kita contohkan kita ingin tulis kata satria kita ingin tulis kata satria kita pakai S yang mana apakah sosial sosial atau sosial kan sama-sama dibacanya dengan bunyi S gitu nah kalau misalnya memang kata tersebut memang belum ada penulisannya dalam bahasa Thailand kita kayak mau buat aja kata kita nama kita ke dalam aksara Thailand yang notabene itu memang belum ada penulisannya ya kita bebas mau pilih S yang mana yang penting bunyinya sama kayak kata satria kita mungkin menggunakan yang paling banyak digunakan S tambah A tambah T kemudian R tambah seraiat satria nanti mungkin kita bilangnya adalah satria seperti itu ya kita bisa bebas pakainya yang mana tapi kalau misalnya sudah ada sudah ditentukan seperti kayak kata sewati nah sewati ini kan sudah ditentukan bahwa dia menggunakan katanya kan sudah ada memang yaitu dia menggunakan kategori konsonan sosial maka kita tidak boleh menggantinya jadi konsonan sorisi kita tidak boleh menggantinya menjadi kategori konsonan sorisi walaupun pembacaannya sama tapi konteksnya itu adalah salah mungkin saya gunakan dalam bahasa Indonesia kita ada kata mulai mulai itu terdiri dari MULAI kalau kenapa harus ditulisnya MULAI kalau kita buatnya MULAI gimana kan pembacaannya sama sama-sama dibaca dengan kata mulai walaupun dia menggunakan kori pembacaannya yang sama tapi secara tapi berbeda I yang menggunakan Y jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya memang kata tersebut memang menggunakan konsonan dan juga vokal yang sudah ditentukan sudah diciptakan oleh orang Thailand ya kita ikuti kita harus ingat dia terdiri dari S yang mana S yang sosial 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 dan sebagainya seperti itu tapi kalau misalnya kita mau belum ada di Thailand kita cuma membuat nama kita ke dalam aksara Thailand ya bebas sesuai dengan kita karena kan kita yang menciptakan yang penting bunyinya sama nah mungkin seperti itu yang bisa saya tanggapi terima kasih sebelumnya untuk masukannya oke ya mungkin mau tambah satu orang lagi atau gimana boleh kalau misalnya ada yang mau berikan pendapatnya silahkan oke satu lagi mungkin sebelum kita tutup ayo ayo oke mungkin saya minta boleh untuk namcha untuk namcha bisa open nah halo ya bi halo ya halo selamat malam selamat malam bi pertama saya mau menyampaikan kaget sedikit sebentar bi oke jadi selama-selama saya mau mengucapkan terima kasih untuk fizis dan tutor-tutor yang lain karena sudah mengajarkan saya dari basic ya kalau gak salah dari basic tahun 2023 kalau gak salah ya bi sampai sekarang di speaking quest ini jadi kesan saya seru banget bi terima kasih karena apa bisa paham gitu bi kayak ada orang Thailand cara gitu saya bisa paham sedikit sedikit gitu terus bisa baca juga sekarang aksara-aksara lainnya itu oke baik jadi sedikit banyaknya lebih membantu ya namcha saya kali oke ya bagus banget oke terima kasih namcha apa yang disampaikan itu mungkin bisa sedikit membantu teman-teman yang lain untuk membangkitkan semangat oke Vialis dan juga yang lainnya yang mau disampaikan lagi sebelum kita pause untuk hari ini silahkan keadis ya mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan itu adalah mengenai materi baik itu materi dari bahasa Thailand ataupun dari materi sejarah dan budaya gak yang berarti setelah kita tutup ini kita pun juga baik itu di media sosial kita pun dari mulai Instagram TikTok ataupun Youtube itu kita juga stop enggak tetap insya Allah kami akan usahakan untuk tetap sharing materi gitu loh walaupun mungkin masuk dalam kategori kita offline ya Vih gitu mungkin teman-teman bisa tetap stay tune di platform media sosial kita gitu insya Allah seperti yang tadi Vizi bilang bahwa kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk siswa PBT yang dimana kita ini sudah masuk PBT artinya kita menjadi keluarga besar gitu keluarga besar PBT dan mudah-mudahan dari kami semua tim materi walaupun kelas kita belum kita mulai gitu kelas baru gitu untuk materi itu sendiri insya Allah kami akan tetap sharing itu aja tambahan dari saya Vih oke ya baik terima kasih Viaris untuk tambahannya ya ya saya informasikan tadi bahwa kita bahwa ya untuk semuanya telah menyampaikan apa yang kita sampaikan dan itu juga menjadi sebuah masukan dan juga pertimbangan bagi kita untuk menjadi lebih baik di kedepannya seperti itu nah kita juga sudah belajar melewati beberapa kategori kelas dan lain sebagainya tentu saja di berikutnya kita tidak akan sampai disini doang gitu kita tidak akan berhenti disini doang kita masih akan bisa lanjut ke kategori berikutnya atau ke kelas level kita berikutnya jadi nanti kalian ini cuma kayak break dulu beberapa saat ini beberapa saat ini kayak mungkin beberapa waktu kalian break informasi terbarunya kita tidak akan share lagi di grup kelas kita ya tapi informasi terbarunya akan kita share di media sosial kita di Instagram khususnya ya di Instagram atau misalnya TikTok kita dan lain sebagainya jadi kalian untuk nunggu sambil nunggu informasi kelas berikutnya kalian bisa stay tune di media sosial kita karena yang terbaru akan kita share di sana kapan pembukaan kelasnya dan untuk pembukaan kelasnya mungkin kita tidak akan kasih jangka waktu panjang lagi mungkin kayak cuma satu minggu pembukaannya kelasnya untuk pendaptaran kita tutup jadi sebisa mungkin kalian harus cepat dapat informasinya cepat melakukan pendaptaran supaya kalian bisa ada kuota gitu untuk lanjut kepada kelas berikutnya seperti itu aja informasinya jadi kita gak berhenti sampai di sini kita ada kelas berikutnya jadi nanti kalian tinggal tunggu aja di media sosial kita informasi tentang kelas berikutnya bagaimana cara pendaptarannya dan lain sebagainya dan sembari menunggu kalian juga tidak akan cuma kayak diam aja gitu karena kita juga akan masih menyajikan materi pembelajaran buat kalian materi pembelajaran akan disediakan di media sosial kita juga baik Instagram Youtube dan juga dari IG kita Instagram kita gitu ya TikTok kita juga ada jadi semuanya sudah kita rancang sembari kalian menunggu kelas terbaru kalian bisa cek materi di beberapa platform media sosial kita oke nah mungkin untuk malam hari ini itu saja yang kita yang saya ingin sampaikan dan juga untuk teman-teman yang lain untuk sesi dokumentasi untuk malam hari ini mungkin kita tiadakan karena waktu kita juga sudah selesai seperti itu jadi nanti kalau misalnya kalian ingin ada pertanyaan lebih lanjut Finisa gimana mau ngambil sesi dokumentasi juga boleh tapi saya kayaknya nggak bisa nggak bisa on cam oke yang bisa on cam on cam yuk soalnya ini terakhir loh boleh deh yes silahkan yang bisa on cam untuk ambil sesi dokumentasi silahkan oke yang bisa on cam mungkin ini juga nanti pertimbangan kami untuk melanjutkan kalian ke kelas berikutnya seperti itu oke ya dan juga yang isi absensi yang sering hadir ini adalah juga nanti menjadi pertimbangan kami untuk menghubungi kalian secara pribadi untuk dilanjutkan ke kelas berikutnya seperti itu jadi tetap terus stay tune di beberapa platform media secara kami dan juga untuk informasi berikutnya silahkan oke ayah teman-teman yang mau on cam oke yang itu ya satu dua tiga sudah sih oke oke ada yang mau disampaikan jadi iya enggak sih ya cuman mengucapin terima kasih aja untuk teman-teman semua yang udah bergabung selama tiga bulan ini di pendidikan bahasa Thailand itu aja oke baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya selamat malam selamat beristirahat dan sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya jangan lupa untuk tunggu informasi kita berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih